Ketika Jiang Yu tiba, Dong Jingyan dan wanita parubaya cantik di sampingnya saling bertukar pandang. Apakah sudah selesai? Tunggu sebentar lagi. Baiklah. Motif Dong Jingyan sangat sederhana. Dia ingin memastikan identitas Ningki, dan waktu terbaik untuk melakukannya adalah hari ini. Jika Ningki bukan dari klan Tian Dao, maka dia akan mengatur cara untuk membalas dendam Dong Kun, dan kemungkinan besar dia tidak perlu melakukannya sendiri. Ningki duduk santai di lantai 31 hari ini. Meskipun token Giyok diberikan kepadanya oleh Istana Raja Abadi, jika dia tidak memiliki identitas yang sesuai, itu sama dengan memancing di perairan yang bermasalah, dan itu akan dihukum mati. Alasannya sederhana. Jika Istana Raja Abadi membuat kesalahan dan salah mendistribusikan token Giyok, mereka harus mengambil inisiatif untuk menyarankannya. Jika tidak, maka itu bukan kesalahan Istana Raja Abadi. Tuan Muda Jiang, saya mendengar bahwa Anda berencana membawa pulang beberapa anak ajaib. Apakah itu benar? Zuokyu adalah orang pertama yang berbicara setelah Jiang Yu duduk. Dewa Abadi Laut Timur dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menatap Jiang Yu dengan senyuman di wajah mereka. Selain kelompok Dewa Abadi ini, sebagian besar Dewa Sejati Persatuan Primordial di lantai 32 terkejut. Jelas, mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Ketika makhluk abadi di bawah mendengar kata-kata Raja Abadi Zuokyu, mereka tertegun sejenak sebelum kegembiraan muncul di wajah mereka. Klantian Dao berencana menerima keajaiban muda dari bintang leluhur kita. Luar biasa, sepertinya keputusan yang tepat datang ke sini hari ini. Jika aku bisa mendapat kesempatan ini, bukankah aku punya kualifikasi untuk menjadi Raja Abadi di masa depan? Sayang sekali, menurutku kita manusia abadi tidak memiliki kesempatan ini, kan? Akankah Klantian Dao menyukai kita? Manusia Abadi, Dewa Bumi, Dewa Surgawi, Dewa Mas, dan Dewa Mas Sempurna semuanya sangat bersemangat. Hanya Dewa yang mendalam yang sedikit terkejut sebelum mereka tenang. Mereka tahu bahwa jika Klantian Dao benar-benar mulai menerima keajaiban muda, kemungkinan besar mereka adalah mereka yang berada di bawah alam abadi surgawi yang sempurna. Karena keajaiban ini belum mencapai buah Dao, mereka memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Dewa yang sangat besar seperti mereka sudah memiliki jalur kultivasi yang tetap, jadi tidak ada gunanya menerima mereka. Apakah menurut kalian yang disebut Klantian Dao adalah pusat ilusi ini, dan harta makam ilahi disimpan di sana? Mata lelaki tua penunggang penyu itu tiba-tiba berbinar saat dia mengirimkan suaranya kepada yang lain. Yang lain meliriknya dengan tatapan termenung, tapi mereka tidak menjawab. Namun, lelaki tua penunggang penyu itu tidak keberatan. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, berpikir bahwa jika tebakannya benar, bagaimana dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk pergi ke Klantian Dao Surgawi dan mendapatkan keberuntungannya sendiri. Saya tidak menyangka berita ini sudah menyebar. Jiang Yu melirik ke enam Raja Abadi sambil tersenyum tipis. Dia berhenti sejenak. Patriarku memang menginstruksikanku untuk membawa kembali sepuluh talenta muda dari bintang leluhur, dan aku sudah memberikan lima talenta kepada Raja Abadi Sengong. Sekarang, aku hanya punya lima yang tersisa, tapi kalian berenam di sini. Mudah untuk mendistribusikannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di Aula berubah tegang. Yang Abadi di bawah kecewa. Kata-kata Jiang Yu telah memperjelas pendiriannya. Lima tempat tersisa akan jatuh ke tangan enam Raja Abadi. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, enam Raja Abadi yang hebat bertarung untuk lima tempat. Di antara mereka, salah satu Raja Abadi pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat. Semuanya, hanya tersisa lima tempat. Aku ingin satu, jadi kalian bisa membagi empat sisanya. Kata Raja Abadi Zuokiu datar. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Raja Abadi Sengong dan menjadi orang pertama yang tiba. Tak satupun dari Raja Abadi Laut Timur yang tampak keberatan ketika dia meminta satu tempat. Sekarang, yang paling penting adalah, bagaimana mereka membagi empat tempat tersisa. Aku juga ingin tempat, jangan bertengkar dengan orang tua sepertiku. Kata Raja Abadi Laut Timur sambil tersenyum. Raja Abadi Laut Timur, jangan memanfaatkan senioritasmu. Aku tidak peduli jika Raja Abadi Zuokiu menginginkan tempat, tapi apa yang memberimu hak? Kami berlima harus membuat rencana untuk memutuskan siapa yang mendapat empat tempat tersisa. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda ambil hanya karena Anda menginginkannya. Orang yang berbicara adalah Raja Abadi Bango Putih. Ada sedikit aura setan yang memancar dari tubuhnya. Sepertinya itu bukan manusia. Jika itu adalah makhluk abadi iblis tingkat rendah, makhluk abadi normal akan memperlakukannya secara berbeda. Namun, Raja Abadi Bango Putih sudah menjadi Raja Abadi, pembangkit tenaga listrik sepanjang saman. Tidak ada yang berani mempermasalahkan identitasnya sebagai kultifator iblis. Hubungan antara binatang abadi dan ras iblis pada awalnya tidak baik. Karena Raja Abadi Bango Putih adalah orang pertama yang menyangkal Raja Abadi Laut Timur, yang lain sepertinya sudah bisa menebaknya. Mereka tersenyum tipis dan menunggu Raja Abadi Bango Putih dan Raja Abadi Laut Timur mencapai kesepakatan. Mata Raja Abadi Laut Timur menunjukkan sedikit kemarahan. Dia menatap dingin ke arah Raja Abadi Bango Putih dan bertanya, bagaimana saranmu agar kita membaginya? Kenapa kita tidak bertengkar saja? Kalau kalah, kamu tersesat. Sisa tempat akan menjadi milik kita berempat. Raja Abadi Bango Putih tersenyum. Sombong sekali. Hari ini, Putri Raja Abadi Sengong akan menikah. Kamu ingin aku bertengkar? Apakah kamu sengaja mencari masalah? Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda Jiang Yu? Raja Abadi Laut Timur memandang Jiang Yu. Jiang Yu, yang sedang menonton pertunjukan, tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak menunggu sampai masalah hari ini selesai sebelum memutuskan. Kalau begitu aku akan memberikan wajah pada Tuan Muda Jiang Yu. Raja Abadi Bango Putih mendengus. Ningqi, yang duduk di bawah, memperhatikan Jiang Yu. Dia memperhatikan bahwa ketika Raja Abadi Laut Timur dan Raja Abadi Bango Putih berdebat tentang tempat itu, mata Jiang Yu memancarkan sedikit ejekan. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin melihat lelucon. Sepertinya anjing tua ini sudah sombong dan merendahkan ketika dia masih muda. Ningqi mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, kepingan salju tiba-tiba jatuh di punggung tangan Ningqi, memberinya perasaan dingin. Di istana turun salju. Ketika Ningqi mengangkat kepalanya, dia bisa melihat kepingan salju melayang di atas seluruh istana. Tak lama kemudian, tanah tertutup lapisan salju tipis. Rumor mengatakan bahwa Putri Raja Abadi Semong, Semong Sue'er, memiliki tubuh dao agung. Dia dilahirkan dengan energi dao besar di tubuhnya. Dao besar salju sesuai dengan namanya. Bahkan aku merasa sedikit kedinginan. Langia mengulurkan tangan untuk menangkap kepingan salju dan berkata dengan lembut. Tubuh dao hebat. Ini adalah pertama kalinya Ningqi mendengar istilah ini. Apakah memang ada seseorang yang terlahir dengan energi dao besar? Jika memang ada hal seperti itu, bukankah garis awal mereka akan jauh lebih tinggi daripada dewa biasa? Bukankah itu sudah mencapai tingkat yang tidak terjangkau? Lagi pula, di antara para dewa, hanya mereka yang telah mencapai tingkat keabadian mendalam yang dapat dianggap memiliki energi dao besar. Adik Ning, apakah kamu menantikannya? Anda akan bertemu Semong Sue'er. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Abadi Wang Yue pun memuji kecantikannya yang tak tertandingi di bintang leluhur ini. Langia tampak sedikit gugup. Untuk meredakan kegugupannya, dia tersenyum pada Ningqi. Bisakah kecantikan digunakan untuk mencari nafkah? 2582. Secara logika, sebagai murid keluarga Jiang, jika Jiang Yu menikah dengan Semong Sue'er, mengapa dewa abadi Semong akan jatuh ke daratan tengah? Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Ningqi juga memikirkan hal ini. Mungkinkah Jiang Yu bahkan tidak bisa melindungi ayah mertuanya? Saat ini, dua sosok muncul di pintu masuk aula. Ketika Ningqi melihat wajah salah satu sosok itu, dia sedikit terkejut. Itu adalah seorang wanita. Seperti yang dikatakan Langia, dia memiliki penampilan yang menakjubkan. Di antara semua wanita yang pernah dilihat Ningqi, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Begitu dia muncul, udara di aula menjadi lebih dingin. Jejak aura grit dao berputar di sekelilingnya dan akhirnya memadat menjadi kepingan salju berkilau. Kultifasi wanita itu tampaknya hanya berada di alam abadi yang mendalam, namun auranya tidak lebih lemah dari dewa abadi Zhuokyu dan yang lainnya. Seolah-olah tubuhnya menekan energi dao besar yang sangat agung. Para dewa di sekitarnya, apapun jenis kelaminnya, menatap Sengong Sui, er dengan bingung. Adapun dewa abadi Sengong yang berada di sampingnya, dia diabaikan. Kesombongan di wajah Jiangyu telah hilang. Matanya menyala saat dia menatap wajah cantik Sengong Sui. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahu Jiangyu sedikit gemetar. Seolah-olah dia adalah seorang pedagang barang antik yang telah melihat harta karun yang tiada taranya. Hanya ekspresi Ningqi yang sedikit berbeda dari yang lain. Dia tidak tertarik dengan kecantikan Sengong Sui. Sebaliknya, dia terkejut dengan kemiripannya dengan Wang Sui. Sangat mirip. Ningqi bergumam pada dirinya sendiri. Penampilan Sengong Sui terlalu mirip dengan Wang Sui. Jika bukan karena aura, sikap, dan temperamen Sengong Sui benar-benar berbeda dari Wang Sui, Ningqi akan mengira dia telah melihat Wang Sui lagi. Ketika jiwa Sui Er diambil oleh Jiangyu, penggarap dunia bawah itu mengatakan bahwa ada merek khusus di tubuhnya, seperti seorang maha kuasa yang bereinkarnasi. Ketika Sui Er meninggal, budidayanya bahkan belum berada di alam abadi manusia. Bagaimana Jiangyu bisa memperhatikannya? Kecuali, Sui Er adalah reinkarnasi dari Sengong Sui Er. Hai! Ningqi menghirup udara dingin. Dia takut dengan spekulasinya sendiri. Jika tebakannya benar, maka terlalu kebetulan baginya untuk muncul di sini dan secara kebetulan melihat Sengong Sui Er. Namun, tebakan hanyalah dugaan saja. Mungkin tidak ada hubungan antara Sengong Sui Er dan Wang Sui. Meskipun mata Sengong Sui menatap lurus ke depan, sepertinya tidak ada fokus. Ekspresinya dingin saat dia berjalan menuju lantai 33. Dewa abadi Sengong berjalan di sampingnya. Penampilannya sama seperti saat Ningqi melihatnya di alam kematian. Namun, dia jauh lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah Sengong. Saat itu, Raja Langit Sengong hanyalah sisa jiwa. Tuan Muda Jiang. Begitu Raja Abadi Sengong melihat Jiang Yu, ekspresi mengjilat muncul di wajahnya. Jiang Yu segera mengalihkan pandangannya dari Sengong Sui Er dan menganggup ke arah guru Abadi Sengong sambil tersenyum. Kemudian, dia melirik ke arah Sengong Sui Er dari sudut matanya. Dia menyadari bahwa sejak dia memasuki aula ke lantai 33, dia tidak pernah memandangnya. Seolah-olah dia tidak ada. Sengong, lelaki tua itu, dia tidak pernah sebaik aku, tapi dia melahirkan seorang putri yang begitu baik. Guru Abadi Laut Timur memandang guru Abadi Sengong sambil tersenyum dan berpikir dalam hati. Guru Abadi Zuokyu dan yang lainnya juga menyapa guru Abadi Sengong. Pandangan mereka terhadap Sengong Sui Er agak aneh. Meskipun mereka adalah paman Sengong Sui dan budidaya mereka dua tingkat lebih tinggi dari Sengong Sui, mereka tidak mau mengakui bahwa tingkat budidaya Sengong Sui lebih tinggi daripada Sengong Sui. Mereka merasa tertekan di depan Sengong Sui Er. Mereka tidak asing dengan tekanan seperti ini. Setiap kali mereka berdiri di depan Kaisar Abadi Wang Yue, mereka akan merasakan tekanan yang sama. Tubuh Dao Agung terlahir untuk menjadi Kaisar Abadi. Tidak heran bahkan keluarga Tiandao mengirim Jiang Yu untuk membentuk aliansi pernikahan dengannya. Dewa Abadi Bango Putih menghela nafas. Jika mereka bertanya siapa yang memiliki masa depan terbaik di aula, mereka tidak akan menjawab Jiang Yu, tapi Sengong Sui Er. Meskipun Jiang Yu lahir di keluarga Tiandao, dia hanyalah seorang penguasa biasa. Mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan seseorang yang tingkat kultifasinya lebih rendah. Dengan beberapa kartu andalan, bahkan seorang tai jenuin immortal pun mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, dibandingkan dengan Sengong Sui Er, masih ada kesenjangan yang sangat besar. Nona Sui Er, saya Jiang Yu. Senang bertemu dengan Anda. Jiang Yu menangkupkan tangannya ke arah Sengong Sui Er dan tersenyum. Senang berkenalan dengan Anda. Semua orang sedikit terkejut. Mereka mengira mereka sudah menjadi pasangan dan mereka di sini hanya untuk melakukan apa saja. Mereka tidak menyangka kalau keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa aku merasa seperti menjual putriku? Mo Xie mengirimkan transmisi suara ke Kaisar Bai dan Ji Fei. Sengong Sui Er sungguh terlalu cantik. Mo Xie merasa sedikit tidak nyaman membayangkan dia menikahi Jiang Yu. Jangan bicara omong kosong. Kaisar Bai dan Ji Fei memelototi Mo Xie pada saat bersamaan. Baru pada saat itulah Sengong Sui tampak melihat Jiang Yu. Dia melirik wajahnya dan membuang muka, tidak mengucapkan sepatah katapun. Senyuman Jiang Yu menjadi sedikit kaku. Sebagai penguasa keluarga Tian Dao, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Kemana pun dia pergi, para pembudidaya perempuan itu akan melemparkan diri ke arahnya. Hanya saja dia tidak menyukai mereka. Tapi itu bagus juga, dia merasa ini lebih menantang. He he, Tuan Jiang, putriku jarang bertemu orang. Mungkin hari ini terlalu banyak orang dan dia sedikit pemalu. Tolong jangan pedulikan dia, ayo duduk, ayo duduk. Dewa abadi Sengong mengerutkan kening dan menatap Sengong Sui Er. Dia tampak sedikit tidak senang dengan sikap dinginnya. Dia segera tersenyum lebar dan mempersilahkan Jiang Yu untuk duduk. Sikapnya sama sekali tidak terlihat seperti dewa abadi. Dia lebih terlihat seperti pengusaha yang tidak bermoral. Namun, Zhuo Qiyu dan yang lainnya sepertinya sangat mengenal dewa abadi Sengong dan ekspresi mereka tidak berubah. Terima kasih, Tuan Abadi. Jiang Anda tersenyum dan mengangguk. Dia tidak tampak marah sama sekali dan duduk dengan anggun. Saat dewa abadi Sengong, Sengong Sui Er dan yang lainnya duduk, upacara akbar resmi dimulai. Segala macam makanan lezat disajikan dan suasana menjadi sedikit hidup, selama seseorang mengabaikan kepingan salju yang melayang di udara. Jiang Yu telah berusaha mencari topik untuk dibicarakan dengan Sengong Sui Er. Namun, Sengong Sui Er menghindarinya dengan dingin, seolah dia tidak ingin berbicara dengan Jiang Yu. Lambat laun, Jiang Yu, yang mengira dirinya sangat cerdik, menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Tuan Abadi Sengong, murid keluarga manakah itu? Dewa abadi Zhuo Qiyu mengubah topik tanpa mengedipkan mata. Dia menunjuk ke arah Ningqi yang sedang duduk bersama dewa Suan lainnya seperti burung bangau di antara ayam. Dong Jingyan dan kecantikan paru baya sangat senang. Mereka memiliki rencana mereka sendiri tetapi tidak mengharapkan dewa abadi Zhuo Qiyu membantu mereka secara tidak sengaja. 2583 Dewa abadi Sengong sedikit mengernyit. Dia sama sekali tidak memiliki kesan terhadap Ningqi. Jika dewa abadi Zhuo Qiyu tidak mengingatkannya, dia tidak akan terlalu memperhatikan siapa yang duduk di tingkat 31. Lingkaran penuh surgawi abadi Raja abadi Sengong mengamati Ningqi sebentar, lalu tersenyum pada yang lain dan berkata, siapa yang menerimanya sebagai murid terakhirnya? Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Bukan saya. Master abadi Laut Timur menggelengkan kepalanya. Bukan aku juga. Raja Dewa Bangau Putih menggelengkan kepalanya. Raja abadi lainnya saling melirik sebelum akhirnya menggelengkan kepala secara serempak. Ekspresi Raja abadi Sengong langsung berubah suram. Jika dia bukan murid dari Raja abadi, lalu mengapa manajer kediamannya, Pedang abadi Wuji, mengatur agar dia duduk di tingkat ke-31. Hal ini karena para penguasa biasa, bahkan para murid dari para Celestial Asli Tai, tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama dengan para Celestial Misterius di tahap surgawi. Ekspresi Dewa Sempurna Kesatuan Primordial yang duduk di lantai 32 berubah. Para Dewa Mistik yang duduk di meja yang sama dengan Ningqi tampak lebih tidak sedap dipandang. Adik Ning, kamu tidak mungkin menyelinap ke sini, kan? Langia memandang Ningqi tanpa berkata-kata. Ningqi tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Wuji. Dewa abadi Sengong mendengus dingin. Makhluk abadi lainnya, yang tidak memperhatikan mereka, semua menoleh ketika mereka mendengar suara dewa abadi Sengong. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti. Swat imortal Wuji segera bergegas ke lantai 33 dan membungku hormat. Tuan abadi, instruksi apa yang anda miliki untuk saya? Medali giyok untuk tingkat 31 semuanya ada di tanganmu. Siapa orang ini? Raja abadi Sengong memandang Ningqi dengan acuh tak acuh dan berkata. Suaranya tidak nyaring, tapi juga tidak lembut. Setidaknya, semua makhluk abadi di aula mendengarnya dengan keras dan jelas. Seketika, pandangan mereka tertuju pada Ningqi, dan sedikit ketidakpastian muncul di wajah mereka. Sepertinya memang ada kesalahan. Bibir Bai Seng Sui sedikit melengkung. Mata Lisi juga menunjukkan sedikit rasa Sadenfrude. Adapun lelaki tua penunggang kura-kura itu, dia tidak bisa menahan cibiran. Apa yang telah terjadi? Hao Suai, Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, Yang Xiaolong, dan lainnya yang mengetahui Ningqi terkejut. Ada yang salah. Ekspresi Kaisar Bai serius. Mosie dan Ji Fei juga bereaksi pada saat bersamaan. Sial, saudara Ning mungkin jatuh ke dalam jebakan. Wajah Mosie menunjukkan sedikit rasa menyalahkan diri sendiri. Dewa surga yang berbagi meja dengan mereka pertama-tama menatap Ningqi dengan aneh, lalu memandang ketiganya dengan sedikit rasa Sadenfrude. Pantas saja kamu tidak memberitahuku siapa dia. Ternyata dia menyelinap masuk. Celestial Immortal yang sudah yakin akan keunggulannya mulai mengejeknya lagi. Zuoku, jangan malu-malu. Diam. Mosie dengan dingin melirik Celestial Immortal. Mata Zuoku berkilat marah saat mendengar ini. Dia melirik ke arah level 33 dan mendengus dingin. Hari ini adalah hari pernikahan Putri Raja Abadi Sengong. Ini adalah hari yang penuh kegembiraan, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Begitu kita keluar, ikuti aku ke panggung pertempuran dewa. Aku akan pergi. Jika tidak, aku akan menjadi kura-kura. Kata Mosie tanpa menoleh. Matanya tertuju pada Ningqi sepanjang waktu, dipenuhi kekhawatiran. Jika Ningqi benar-benar ditipu oleh Klan Dong kali ini, dialah yang harus disalahkan. Jika bukan karena dia, Ningqi tidak akan memulai perselisihan dengan Klan Dong. Ketika Pedang Abadi Wu Ji mendengar pertanyaan Dewa Abadi Sengong, dia segera menatap Dongyi, yang duduk di lantai 32, dengan sedikit celahan di matanya. Dongyi berdiri pada saat yang tepat, ekspresi minta maaf di wajahnya saat dia membungkuk kepada Dewa Abadi Sengong. Tuan Abadi, sayalah yang mengatur tempat duduk Tuan Mudaning atas inisiatif saya sendiri. Tuan Mudaning. Ketua Klan Dong memanggil anak ini Tuan Mudaning. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki latar belakang luar biasa yang membuatnya mengatur agar dia duduk di tingkat 31 bahkan tanpa mengetahui tentang Dewa Abadi Sengong. Mata semua orang menjadi sedikit aneh. Zuoku, yang baru saja setuju untuk pergi ke tahap pertempuran abadi bersama Mosye, terkejut ketika melihat pergantian peristiwa ini, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kakak Mo. Jangan bersuara. Jika kamu berani lari, aku akan membuat namamu dikenal di seluruh bintang leluhur. Ini. Mata Zuoku dipenuhi penyesalan, berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri 10 ribu kali. Itu semua salahnya karena berbicara terlalu cepat. Dewa Abadi Sengong memandang Dongyi dengan sedikit cemberut. Dongyi adalah seorang pelayan tua yang telah mengikutinya sejak muda, dan dia sangat mengenal Dongyi. Jika tidak ada alasan mutlak, Dongyi tidak akan mengatur agar Dewa Surgawi duduk di tingkat 31 atas inisiatifnya sendiri. Saya akan memberi anda kesempatan untuk menjelaskan. Kata Dewa Abadi Sengong Datar. Dongyi menganggup dan menatap ke arah Ningqi, lalu ke arah Jiangyu, lalu berkata, Pelayan tua ini telah menerima kabar bahwa Tuan Mudaning ini kemungkinan besar adalah murid klan Tiandao, itulah sebabnya aku mengatur agar dia duduk di tingkat ke 31. Atas inisiatifku sendiri. Klan Tiandao. Terjadi sedikit keributan di tempat kejadian. Bahkan cara penguasa Abadi Zuokyu dan yang lainnya memandang Ningqi pun berubah. Jiangyu, yang selama ini mengabaikan masalah ini, mau tidak mau menatap Ningqi. Dengan sekali pandang, dia melihat beberapa petunjuk, dan matanya sedikit berubah. Pantas saja anak ini merasa begitu akrab sekarang. Dia, memiliki tanda murid luar pada dirinya. Jiangyu bergumam dalam hati. Dia tidak akan menyadarinya jika dia tidak memperhatikan kali ini. Keluarga mengirimku ke dunia asal, jadi mengapa mereka mengirim orang lain ke sini? Jiangyu sedikit bingung, tetapi setelah dipikir-pikir, orang-orang tua itu selalu sangat tertutup, dan dia belum melakukan kontak dengan inti keluarga Jiang. Wajar jika keluarga Jiang tidak memberitahunya tentang hal-hal tertentu. Tapi, pelayan tua ini tidak begitu yakin. Karena masalah ini sangat penting dan Tuan Abadi tidak ada waktu luang beberapa hari ini, pelayan tua ini telah mengatur agar Tuan Mudaning duduk di sini. Jika Tuan Mudaning benar-benar dari Tiandao Klan, itu tidak akan dianggap remeh. Nada suara Dongyi berubah. Tidak yakin. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh saat melihat pergantian peristiwa. Beberapa waktu yang lalu, Tuan Mudaning bertengkar dengan murid saya yang tidak berguna. Mereka berdua pergi ke tahap duel abadi, dan pada akhirnya, Tuan Mudaning membunuh murid itu dengan satu serangan. Pedangnya, bahkan tetua agung yang terhormat di sisinya pun mati di bawah pedang Tuan Mudaning. Pelayan tua ini percaya bahwa hanya Klan Tiandao yang dapat memupuk keajaiban seperti itu. Dongyi terkekeh. Seorang dewa surgawi yang membunuh Grenluo. Pandangan semua orang terhadap Ningki berubah sekali lagi, dan Zuoku, yang telah mengejek Ningki dua kali, gemetar tak terkendali. Namun, Li Sidan yang lainnya yang datang dari Mausolem Ilahi tidak terkejut sama sekali, karena mereka telah menyaksikan teknik pedang Ningki yang tidak biasa. Sengong Suer, yang selama ini tampak agak kedinginan, tiba-tiba berbalik dan melirik Ningki. Jelas, masalah dewa surgawi yang membunuh Grenluo telah menarik perhatiannya. 2584. Tuan Muda Jiang Yu, bagaimana menurut Anda? Dewa abadi Sengong melirik Ningki dengan ekspresi ragu dan bertanya pada Jiang Yu. Jiang Yu lebih terkejut dari siapapun ketika dia mendengar bahwa Ningki bisa membunuh Grenluo dengan satu tebasan pedangnya, namun identitas Ningki tidak dipalsukan. Itu benar. Hanya kelantian Dao yang bisa memupuk keajaiban seperti itu. Kata-kata itu cukup untuk memastikan identitas Ningki. Nenek moyang mana yang mengasuh anak ini? Untuk bisa membunuh Grenluo dengan satu serangan. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu ketika aku masih menjadi dewa surgawi. Jiang Yu memandang Ningki dengan sedikit cemburu. Pada saat yang sama, ekspresi Dong Jingyan dan wanita cantik parubaya meredup saat sedikit rasa takut mulai muncul di hati mereka. Dong Yi, sebaliknya, tidak terpengaruh saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira, pelayan tua ini benar. Saya hampir mengabaikan Tuan Mudaning. Apakah dia benar-benar murid klan Tian Dao? Dewa abadi Sengong dan yang lainnya saling memandang. Klan Tian Dao, yang jarang terlihat, telah menghasilkan dua keajaiban berturut-turut hari ini. Jiang Yu dan yang lainnya sudah tahu siapa Tuan Mudaning ini. Jika anjing Tua Dong mengatakan yang sebenarnya bahwa dewa surgawi bisa membunuh Grenluo, maka keajaiban ini mungkin akan jauh lebih kuat daripada Jiang Yu ketika dia adalah dewa yang sangat besar. Ekspresi dewa abadi Laut Timur berubah. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu. Dewa abadi lainnya sepertinya juga memikirkan hal itu, itulah sebabnya ekspresi mereka agak aneh. Mosie dan yang lainnya saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Sekarang identitas Ningki telah dikonfirmasi, Klandong tidak akan berani menyentuhnya bahkan jika mereka diberi keberanian sepuluh kali lipat. Zuoku, yang punya janji dengan Mosie untuk pergi ke tahap pertempuran abadi, sudah pucat dan ingin memohon belas kasihan. Tapi Mosie mengabaikannya. Anak ini pasti mendapatkan sesuatu dalam ilusi, itulah sebabnya ilusi mengenali identitasnya. Mungkin dia tahu tentang rahasia ilusi di hadapan kita ketika dia tidak memecahkan mata formasi bersama kita. Suara lisi menjangkau setiap Grand Luo yang datang dari Divine Mausolem. Ekspresi Bai Seng Shui, lelaki tua penunggang penyu, Taiyuan, dan Grand Luo lainnya sedikit berubah saat mereka memandang Ningki dengan sedikit gairah. Meski begitu, mereka masih mewaspadai Ningki. Bagaimanapun, Ningki telah menggunakan dua metode untuk membunuh Grand Luo, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Ya, setelah masalah hari ini selesai, kami akan bergabung dan berbicara dengannya. Jika dia tidak mau berbicara, kami akan mengirimkan berita tersebut kepada Raja Abadi ini. Meskipun itu hanya ilusi, mereka cukup kuat untuk membunuh Ningbei Suan. Lisi mengirimkan suaranya. Orang tua penunggang penyu dari Laut Selatan mengangguk setuju. Tuan Muda Lisi benar. Taiyuan tertawa, kalau begitu ayo kita lakukan ini. Tuan Muda Ning, apakah Anda ingin mendapat kursi kehormatan? Karena identitas Ningki telah dikonfirmasi, Dewa Abadi Sengong tidak berani membiarkan anggota Klantian Dao duduk di bawahnya. Dia segera mengundang Ningki untuk duduk di lantai 33. Dewa Suan yang awalnya duduk di meja yang sama dengan Ningki merasa sedikit aneh saat ini. Mereka diam-diam senang karena bisa duduk satu meja dengan murid Klantian Dao hari ini, dan kebetulan mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan mereka. Jika mereka bisa memeluk paha Klantian Dao, maka manfaatnya pasti sangat besar. Tidak perlu. Aku baik-baik saja duduk di sini. Ningki tersenyum. Dewa Abadi Sengong tidak menyangka Ningki akan menolak. Sebagai Dewa Abadi, dia ditempatkan di tempat dan tidak bisa tidak melihat ke arah Jiang Yu. Mengapa keluarga mengirimmu ke sini? Jiang Yu menatap Ningki dengan jelas dan bertanya. Kamu tidak perlu tahu. Ningki tersenyum. Uh! Semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Meskipun mereka berdua berasal dari Klantian Dao, yang satu adalah Dewa Suan sementara yang lainnya adalah Dewa Surgawi. Bagaimana Dewa Surgawi ini bisa begitu tidak sopan? Jiang Yu juga sedikit terkejut. Sedikit kemarahan muncul di hatinya, tapi saat dia hendak melampiaskannya, dia melihat senyum tipis di wajah Ningki dan sedikit antisipasi. Jantungnya berdetak kencang. Apakah Ningki sengaja mencoba memprovokasi dia? Apa tujuannya datang ke bintang leluhur? Patriark manakah yang berdiri di belakang anak ini? Karena keluarga sudah memberi perintah, saya tidak akan bertanya lagi. Ekspresi Jiang Yu berubah beberapa kali sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Kamu juga berasal dari Klantian Dao. Suara dingin terdengar, tapi suara itu membuat hati Ningki bergetar saat dia melihat ke arah Sengong Suer. Ekspresi Jiang Yu berubah menjadi sangat jelek. Dia telah mencoba mengobrol dengan Sengong Suer, tetapi Sengong Suer selalu terlihat tidak bisa diganggu olehnya. Dia hanya mengangguk atau bersenandung pelan. Tapi sekarang, Sengong Suer berinisiatif untuk berbicara dengan Ningki. Dewa abadi Sengong juga memandang putrinya dengan heran, menganggapnya aneh. Suara ini, persis sama. Masuk akal jika penampakannya 90% mirip, tapi agar suaranya persis sama, itu bukan suatu kebetulan, bukan. Jika dia menutup matanya, Ningki bahkan akan berpikir bahwa orang yang berbicara adalah Wang Sue. Namun, Ningki menyembunyikan kejutan itu dengan sangat baik. Dia hanya melirik Sengong Suer sebelum tersenyum dan tidak menjawab. Sengong Suer berpikir bahwa dia diam-diam telah menyetujuinya, dan tiba-tiba berkata kepada Dewa abadi Sengong, karena dia juga murid Klan Tiandao, saya akan menikah dengannya karena Anda ingin menggunakan saya untuk membentuk aliansi pernikahan dengan Klan Tiandao. Ledakan. Kata-kata itu seperti menjatuhkan bom atom ke laut dalam. Dari manusia abadi di bawah hingga Dewa abadi Zuokyu dan yang lainnya, semuanya tercengang saat mereka memandang Sengong Suer dengan tidak percaya. Ningki juga tercengang. Perubahan itu terlalu mendadak untuk dia ikuti. Mustahil. Mosie dan dua lainnya menatap Ningki dengan tatapan kosong, lalu ke Sengong Suer, masih ragu apakah mereka salah dengar. Mungkinkah harta karun di alam ilusi ini ada pada wanita ini? Namun, basis budidayanya tampaknya sangat menakutkan. Kita tidak bisa mengalahkannya meskipun kita bekerja sama. Lisi dan yang lainnya menunjukkan sedikit keraguan di mata mereka. Karena mereka yakin ini adalah ilusi, mereka akan berpikir bahwa fenomena abnormal dalam ilusi itu adalah semacam pertanda. Sengong Suer, apa maksudmu dengan ini? Suara Jiang Yu menjadi sangat dingin, dan niat membunuh di matanya tidak bisa lagi ditekan. Dia tidak takut sama sekali meskipun ada tujuh adipati surgawi yang hadir. Wanita ini berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan banyak orang, sama sekali mengabaikan martabatnya. Jika bukan karena dia membutuhkan tubuh Dao, dia tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, kata-kata Sengong Suer seperti sumbu yang akan meledakkan bom. Omong kosong. Dewa abadi Sengong segera menegur. Dia segera tersenyum pada Jiang Yu dan berkata, Tuan Muda Jiang, mohon jangan marah. Putri saya sering berbicara omong kosong, mohon maafkan dia. Saya tidak berbicara omong kosong. Saya tidak suka bau badannya. Saya suka bau badannya. Sengong Suer menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Jiang Yu seolah-olah dia sedang melihat sesuatu ditumpukan sampah. Lalu, dia menunjuk ke arah Ningki. Jadi, kamu memiliki tujuan yang sama denganku. Kamu ingin merebut tubuh Dao. Aku akan memberimu kesempatan. Segera kembali ke klan. Jiang Yu berkata melalui transmisi suara sambil menatap Ningki dengan dingin. 2585 Oh tidak, kakak Ning ada di sini. Untuk merebut pengantin wanita. Mosie menghirup udara dingin. Baidi dan Jifei memandang Ningki dengan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Semua orang sepertinya masih tenggelam dalam kata-kata Ningki dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Suasana dia olah menjadi sangat dingin. Semua orang diam, termasuk Raja Abadi Sengong dan yang lainnya. Setelah Ningki mengucapkan kata-kata itu, mereka menutup mulut. Di mata mereka, Ningki dan Jiang Yu adalah murid klan Tiandao. Itu adalah eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggungnya. Tidak peduli di pihak mana mereka berdiri, mereka akan menyinggung pihak lain. Karena itu masalahnya, mereka mungkin tidak mengatakan apapun dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Dewa Abadi Sengong samar-samar memelototi Sengong Sue R. Dia sudah sangat marah. Masalah hari ini seharusnya sangat sederhana. Dia hanya harus menerima hadiah pertunangan Jiang Yu dan Sengong Sue akan mengikuti Jiang Yu kembali ke keluarga Tiandao. Itu akan menjadi akhir dari permasalahan ini. Sekarang karena ada komplikasi yang tidak terduga, Dewa Abadi Sengong merasa sedikit tidak nyaman. Putri yang baik, dengarkan ayahmu. Jangan main-main dan mencoba membujuk kedua tuan muda ini. Dewa Abadi Sengong mengirimkan suaranya. Ayah, bukankah tujuanmu membentuk aliansi pernikahan dengan Klan Tiandao? Karena Tuan Mudaning juga dari Klan Tiandao, apa bedanya aku menikah dengannya dan Jiang Yu? Jiang Yu terlalu sombong dan aku tidak menyukainya. Sengong Sue R menggelengkan kepalanya. Itu benar, tapi... Dewa Abadi Sengong merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Jiang Yu, dia setidaknya tahu bahwa kedua orang tuanya adalah Raja Abadi. Di antara Raja Abadi, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah menekannya. Namun, Raja Abadi Sengong tidak tahu apa-apa tentang Ningqi. Dia adalah seorang dewa surgawi. Bahkan jika dia berasal dari keluarga Tiandao, sulit untuk menjamin bahwa kekuatan di belakangnya lebih lemah dari Jiang Yu. Oleh karena itu, di dalam hatinya, orang yang dia sukai secara alami adalah Jiang Yu dan bukan Ningqi. Namun, karena identitas mereka, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun dan dia hanya bisa membiarkan mereka berdua menyelesaikannya sendiri. Kamu ingin aku enyahlah, ekspresi keheranan muncul di mata Jiang Yu. Dia kemudian memandang Ningqi dengan tidak percaya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Bahkan jika dia tidak tahu patriark mana yang berdiri di belakang Ningqi, para leluhur itu bahkan tidak berada di dunia asal saat ini. Dia adalah seorang mistik imortal, dan pihak lain hanyalah surga. Seorang imortal berani menjadi begitu sombong dan kasar. Ya, Ningqi tersenyum dan mengangguk. Hari ini, aku diperintahkan datang ke sini untuk menikahi Sengong Suer. Ini adalah perintah dari klan. Kamu berani melanggar perintah klan dan menimbulkan masalah di sini. Tahukah kamu hukuman seperti apa yang akan kamu hadapi ketika kamu kembali? Jiang Anda menarik napas dalam-dalam. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan mengambil tindakan melawan Ningqi. Ini juga karena dia sangat takut pada beberapa leluhur di klannya. Jika surga abadi berani menjadi begitu sombong di depannya, dia akan mati tidak kurang dari sepuluh ribu kali. Setelah Jiang Yu selesai berbicara, dia dengan sengaja melirik ke arah Sengong Suer dan menekankan kata, mengikuti perintah. Sudah ada sedikit ancaman dalam nada bicaranya. Tapi aku tidak menyukaimu. Ningqi tersenyum. Ini perintah dari tetua klan. Jiang Anda meninggikan suaranya. Tapi aku tidak menyukaimu. Ningqi tersenyum. Melihat Jiang Yu sangat marah tetapi tidak berani melakukan apapun padanya, Ningqi merasa sangat bahagia. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Yu tidak melakukan apapun terhadapnya di masa depan, Ningqi juga merasakan sensasi balas dendam. Anggap saja sebagai mengumpulkan minat terlebih dahulu. Ningqi mengetahui batasan dirinya dan mengetahui batasannya. Ningqi tahu bahwa Jiang Yu di masa depan bukanlah seseorang yang bisa dia tangani dalam waktu singkat. Benar, aku tidak menyukaimu. Kamu boleh pergi sekarang. Sengong Suer berbicara tepat pada waktunya seolah-olah dia sedang melakukan crosstalk, menyebabkan Jiang Yu, yang hendak berbicara, tersedak. Tuan Abadi Sengong, apakah kalian berdua bekerja sama untuk mempermalukan saya, Jiang Yu? Jiang Yu tidak lagi peduli dengan Ningqi dan Sengong Suer, tetapi menatap Dewa Abadi Sengong dengan ancaman yang tidak terselubung di matanya. Apakah orangtuaku harus datang ke dunia asal secara langsung untuk menikahi putrimu? Ekspresi Dewa Abadi Zhuokyu dan yang lainnya sedikit berubah mendengar kata-kata itu. Orangtua Jiang Yu adalah salah satu jenius paling menonjol dalam perang besar keabadian dan iblis. Sudah bertahun-tahun sejak perang, dan iblis serta Dewa Kuno telah lama ditindas dan hanya tersisa sedikit. Tapi mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan orangtua Jiang Yu ketika mereka bergabung. Selain para Raja Abadi dari Klan Tiandao, tidak ada Raja Abadi lain di alam abadi, termasuk mereka yang hadir hari ini, yang bisa menandingi mereka bahkan jika mereka bergabung. Tuan Muda Jiang Yu, tolong jangan salah paham. Masalah hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Dewa Abadi Sengong buru-buru menjelaskan, sambil menatap tajam ke arah Dong Yi. Jika bukan karena Dong Yi, apakah hal seperti itu akan terjadi? Meskipun Dong Yi menundukkan kepalanya tanpa ekspresi, ada sedikit penyesalan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan kecilnya akan menyebabkan situasi menjadi begitu memalukan. Berdasarkan pemahamannya tentang Dewa Abadi Sengong, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik hari ini. Oh, apa maksudmu? Jiang Anda bertanya dengan datar. Itu, aku khawatir ini urusan keluargamu, Tuan Muda. Dewa Abadi Sengong tampak bermasalah. Mengapa kalian berdua tidak berkompetisi, dan siapapun yang menang akan menikah dengan keponakanku? Dewa Abadi Zhuokyu tiba-tiba menyarankan. Itu saran yang bagus. Kalau begitu, mari kita mengadakan kompetisi. Sudut bibir Jiang Yu sedikit melengkung, dan dia bertukar senyuman dengan Dewa Abadi Zhuokyu. Dia tidak yakin Patriark mana yang berada di belakang Ningki. Oleh karena itu, dengan saran dari Raja Abadi Zhuokyu, dia bisa memberi pelajaran pada Ningki secara terbuka. Pada saat itu, bahkan jika Patriark di belakang Ningki menegurnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kompetisi. Ekspresi setiap orang agak aneh. Yang satu adalah Dewa yang mendalam, dan yang lainnya adalah Dewa Surgawi. Apakah ada kebutuhan untuk bertarung? Meskipun Dongyi mengatakan bahwa Ningki memiliki kekuatan untuk membunuh Grenluo, Grenluo dan Immortal yang mendalam sama sekali tidak berada pada level yang sama, sama seperti perbedaan antara Golden Immortal dan Grenluo. Itu sedikit tidak adil, bukan. Tuan Muda Ning hanyalah seorang Dewa Surgawi yang disempurnakan, sedangkan Tuan Muda Jiang Yu sudah menjadi seorang Dewa yang mendalam. Eksistensi tahap awal. Mengapa saya tidak berkompetisi dengan Tuan Muda Jiang Yu? Jika saya menang, saya akan menikah dengan Tuan Muda Ning. Jika saya kalah, saya akan menikah dengan Tuan Muda Jiang Yu. Sengong Sue Er tersenyum. Begitu dia selesai, aura dao agung di tubuhnya menjadi lebih agung. Para Dewa Abadi yang hadir saling bertukar pandang, sudah memahami betapa Sengong Sue membenci Jiang Yu. 2586. Kerumunan terdiam, Jiang Yu melirik ke arah Sengong Sue Er. Kemarahan di matanya cukup untuk menguapkan lautan. Dia memang punya banyak trik. Dia bahkan berani melawan Dewa Sempurna Kesatuan Primordial yang lebih lemah yang hadir. Namun, hanya Sengong Sue Er yang tidak ia percayai. Fisik dao besar Sengong Sue Er sangat mengerikan. Bahkan di klan Tian Dao, tidak banyak orang seperti dia. Jiang Yu pernah melihat seorang jenius beraksi di klan. Metode mereka masih segar dalam ingatannya. Saya bisa menekan kultifasi saya dan melawannya dengan sarana surga abadi yang sempurna. Jiang Anda berkata dengan dingin. Menekan budidayanya. Raja Abadi Sengong dan yang lainnya saling bertukar pandang. Raja Abadi Sengong tersenyum malu-malu dan berkata, kami tidak punya hak untuk ikut campur dalam pertarungan Tuan Jiang Yu dan Tuan Ning. Silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Menekan kultifasiku. Bagaimana menurut Anda, Tuan Ning? Sengong Sue Er tersenyum dan menatap Ning Ki. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Ning Ki menganggup dengan tenang. Ketika makhluk abadi di bawah melihat pemandangan ini, ekspresi mereka segera menjadi penuh harap. Baik Ning Ki dan Jiang Yu berasal dari keluarga Tian Dao. Mereka belum pernah melihat persaingan antara keberadaan seperti itu. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat keluarga Tian Dao, yang dikabarkan telah membalikan keadaan dan menyelamatkan rakyat jelata di dunia abadi. Aura Jiang Yu turun dengan cepat dari Mystic Immortal ke Zenith Heaven Immortal, lalu ke Heaven Immortal yang disempurnakan. Aku tidak peduli leluhur tua mana yang ada di belakangmu. Aku tidak akan bersikap lunak padamu karena telah merusak rencanaku hari ini. Demi klan, aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan melumpuhkan budidayamu. Suara Jiang Yu terdengar di telinga Ning Ki. Melumpuhkan kultifasiku. Mungkin Anda bisa melakukannya di masa depan, tetapi Anda tidak memenuhi syarat sekarang. Bibir Ning Ki sedikit melengkung. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak, kamu akan tahu kapan kamu memohon ampun padaku. Ekspresi Jiang Yu berubah menjadi ganas. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyelaukan barisan rune yang dalam mengelilingi Jiang Yu. Dalam sekejap, rune itu terkondensasi menjadi pedang rune dan ditembakkan ke arah Ning Ki. Seni abadi tampak sederhana, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Itu sudah menjadi seni abadi kelas tujuh. Di antara seni abadi kelas tujuh, kekuatan serangannya sangat tinggi. Jimat Dao Guru abadi Sengong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat rune yang dalam. Mereka tidak menyangka Jiang Yu, seorang suan imortal awal, mampu mengubah energi dao besarnya menjadi dao rune. Ada warisan dalam seni abadi, tetapi tidak pada jimat dao. Di dunia abadi, Dewa Surgawi Agung dapat memperoleh buah dao, sementara Dewa Mistik dapat mengupuk kekuatan dao besar. Namun, di tingkat dewa abadi, apa yang mereka kejar tidak lagi sesederhana menjadikan kekuatan dao agung milik mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berusaha mengubah kekuatan dao besar menjadi jimat dao. Jimat dao. Ada banyak sekali kegunaan jimat. Biasanya, mereka mirip dengan energi dao besar yang dimiliki jimat itu sendiri. Namun, kekuatan mereka sangat berbeda. Itu karena, menurut legenda, jimat adalah kata-kata dari dao agung. Hanya dao surgawi yang benar-benar dapat memahami makna dibaliknya. Sederhana dan sulit untuk mengubah kekuatan dao besar menjadi jimat. Tidak ada jalan pintas. Hanya dengan memahami kekuatan dao agungnya sendiri secara ekstrim, seseorang dapat menyublimkan kekuatan dao agung dan mengubahnya menjadi jimat. Bisa dikatakan jimat itu sendiri adalah semacam warisan. Setiap eksistensi yang memahami jimat dianggap sebagai Grandmaster. Mereka dapat mendirikan sekte mereka sendiri dan memiliki esensi mereka sendiri. Di masa depan, selama murid-murid mereka dapat memahami jimat dari Grandmaster mereka, mereka akan dapat memperoleh segala macam metode budidaya, bahkan seni kerajinan dan alkimia. Tunggu, ada rumor lain. Dikatakan bahwa jimat pertama di dunia dianugerahkan oleh dao surgawi kepada bintang leluhur. Sejak itu, bintang leluhur memiliki makhluk abadi, segala jenis legenda, dan segala jenis binatang, monster, dan binatang abadi. Selama jangka waktu tertentu, banyak makhluk abadi telah mencari segala macam petunjuk untuk menemukan jimat pertama. Ini adalah jimat dao yang pertama, tetapi bahkan kaisar abadi pun tidak tahu kemana perginya. Setelah sekian lama, hanya sedikit orang yang keras kepala dan gigih yang terus mencari dao talismen legendaris ini di dunia abadi yang luas. Semua orang menganggapnya sebagai legenda. Ini adalah klan dao surgawi. Bahkan seorang mistik imortal dapat memahami kekuatan dao secara ekstrim dan mendapatkan jimat dao. Jimatnya ini sangat mematikan, dan bisa digunakan untuk pembantaian. Dewa abadi Laut Timur sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa Jiang Yu secara strategis telah menghancurkan semua dewa abadi yang hadir, termasuk dua dewa abadi yang tidak hadir. Tak satu pun dari sembilan dewa agung abadi dari bintang leluhur yang dapat memahami jimat dao milik mereka. Ada peraturan yang diakui secara luas di dunia abadi bahwa hanya mereka yang telah memahami jimat dao yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar abadi. Dan hanya kaisar abadi yang dapat memiliki jimat dao milik mereka dan warisan milik mereka. Sulit dipercaya. Anak ini mendapat perlindungan dari klan dao surgawi, namun dia telah memahami jimat dao di alam mistik abadi. Jika diberi sedikit waktu lagi, bukankah dia akan menjadi kaisar abadi yang lain? Dewa abadi Zhuokyu terkejut. Apakah ini kekuatan klan dao surgawi? Aku bertanya-tanya ada berapa banyak lagi. Mungkinkah dia sama? Dewa abadi Bango Putih memandang Ningki dengan tatapan yang rumit, mengingat apa yang dikatakan Dongyi. Ningki bisa membunuh dewa emas yang sempurna dengan basis budidaya dewa surgawi yang sempurna. Itu bisa jadi adalah hasil dari jimat dao. He hei, Jiangyu mencibir dalam hati sambil menatap Ningki. Meskipun dia telah setuju untuk melawan Ningki dengan basis budidaya dewa surgawi yang sempurna, jimat dao tidak ada hubungannya dengan basis budidaya. Itu seperti ki abadi di tubuh orang lain, yang telah menyatu ke dalam garis keturunan dan esensinya. Tidak peduli seni abadi apa yang dia gunakan, dia bisa menggunakan jimat dao untuk melipat gandakan kekuatan seni abadi, dan kekuatan yang bisa dia keluarkan setidaknya 4 hingga 5 kali lipat dari lawan di level yang sama. Ditambah dengan kekuatan seni abadi tingkat ke-7 itu sendiri, serangan ini setidaknya bisa membunuh dewa emas tahap akhir, apalagi dewa surgawi yang sempurna. Sengong Suer sedikit mengernyit, tampak terkejut. Selain dewa abadi dan Sengong Suer, dewa sejati kesatuan primordial lainnya, dewa mistik, dan dewa emas sempurna hanya tahu sedikit tentang jimat dao, dan beberapa bahkan tidak bisa membedakan antara jimat biasa dan jimat dao. Oleh karena itu, mereka tidak tahu seberapa kuat serangan Jiang Yu. Secara logika, semua orang mengira Ningki akan menghindari serangan itu untuk sementara. Namun, bukannya mundur, Ningki bergerak maju dan meninju pedang abadi yang dipadatkan oleh jimat dao. 2587. Pedang dao talismen berhenti sejenak sebelum hancur seketika. Serangan ini, yang cukup kuat untuk membunuh dewa emas yang terlambat, seperti permainan anak-anak di depan Ningki yang telah membuka kedelapan dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Namun, ini juga terkait dengan fakta bahwa Jiang Yu hanya menggunakan basis budidaya dewa surgawi puncak. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, situasinya akan berbeda. Ini, apakah ini kemampuanmu? Mengapa saya tidak membantu Anda mengendurkan tulang Anda? Ningki menggelengkan lehernya dan persendian di tubuhnya retak. Saat berikutnya, Ningki muncul di depan Jiang Yu yang terkejut. Anda! Jiang Yu memandang Ningki dengan kaget. Ningki tidak menggunakan seni abadi atau teknik apapun. Hanya sebuah pukulan dan dia mematahkan serangannya. Aku sudah lama ingin memukulmu. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Ingin memukulku dalam waktu lama. Pernahkah saya melihatnya sebelumnya? Bang! Dagu Jiang Yu terkena pukulan Ningki. Kepalanya terangkat dan tubuhnya tanpa sadar terangkat dari tanah. Tapi segera setelah itu, pergelangan kakinya dicengkeram oleh Ningki dan dia dihempaskan ke tanah. Bang! Lantai batu giok hijau telah tenggelam jauh ke dalam tanah dan ada pola padat seperti sarang laba-laba di sekelilingnya. Situasi berubah terlalu cepat. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka. Mereka menyadari bahwa Ningki tidak menggunakan teknik abadi apapun. Dia hanya mengandalkan pukulan dan tendangan yang hanya bisa digunakan oleh manusia biasa. Dia memukuli Jiang Yu berulang kali. Jiang Yu baru saja muncul. Kesan yang diciptakan Jiang Yu saat pertama kali muncul telah runtuh dalam sekejap. Saya pikir, saudara Ning akan menggunakan ilmu pedang. Mosie bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Bai dan Jifei saling memandang dan tidak bisa tidak mengingat saat mereka pertama kali bertemu Ningki. Tampaknya Ningki menjadi sangat tidak terduga sejak saat itu. Lisidan yang lainnya kelihatannya tidak terlalu baik. Orang yang dipukuli oleh Ningki adalah seorang suan imortal yang lebih kuat dari mereka semua. Meskipun dia berjanji untuk hanya menggunakan kekuatan lingkaran penuh abadi langit, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah seorang abadi-abadi. Lisidan Bai Seng Sui mengaku sebagai orang yang jenius, tetapi mereka belum pernah bertarung melawan suan imortal. Bahkan jika dia pernah bertarung dengan seorang imortal sebelumnya, dialah yang akan dipukuli. Kakak senior Ning sepertinya, suka menggunakan tangan dan kakinya untuk memberi pelajaran pada orang lain. Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, Yang Xiaolong, dan lainnya yang telah menyaksikan metode Ningki sebelumnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Awalnya, ketika Leng Yuan sedang menunggu Ningki di pavilion batu, semua orang mengira akan terjadi pertempuran sengit, namun pada akhirnya, Leng Yuan dipukul hingga pingsan oleh Ningki dengan tiga pukulan tongkat. Menggunakan tongkat untuk memukul orang juga termasuk dalam lingkup teknik tinju dan kaki. Pada saat itu, ada orang yang merasa bahwa metode Ningki tidak memiliki banyak aura abadi, melainkan ternoda oleh banyak aura fana. Cantik! Hao Suai mengebrak meja dengan penuh semangat. Para jenius lain di meja yang sama dengannya terkejut dan menatap Hao Suai dengan ketidakpuasan. Tapi itu saja, mereka semua tahu bahwa Hao Suai memiliki tiga artefak dao tingkat rendah pada dirinya. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk memprovokasi dia. Pukulan Ningki berulang kali mendarat di tubuh Jiang Yu. Setiap pukulan pada dasarnya dilakukan dengan kekuatan penuh, membuat Jiang Yu tidak dapat melawan sama sekali. Selama periode ini, Ningki lebih dari sekali berpikir untuk menggunakan ilmu pedang penghancur emosi untuk membunuh Jiang Yu dengan satu serangan. Namun, dia punya firasat. Serangan pertama ilmu pedang penghancur emosi mungkin tidak mampu membunuh Suan Imortal. Bahkan jika Jiang Yu menekan kultifasinya, dia tetap tidak akan bisa membunuhnya. Firasat ini sangat kuat dan bahkan nyata, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Selain itu, Ningki juga menduga jika Jiang Yu meninggal di sini hari ini, akan berdampak besar bagi generasi mendatang. Bagaimanapun juga, Jiang Yu bukanlah siapa-siapa seperti Dongkun. Efek kupu-kupu yang dia timbulkan mungkin secara langsung mempengaruhi Ningki. Akankah Ningki tetap menikah dengan Fang Lengming? Apakah dia masih memiliki saudara laki-laki dan teman-teman itu? Apakah dia masih memiliki pengalaman itu? Akankah dia melakukan perjalanan dari bumi ke tubuh ini dengan nama dan nama keluarga yang sama di Kekaisaran Kintang? Ningki tidak berani memastikan, dia juga tidak berani bertaruh. Selain niat membunuh di hati Ningki saat pertama kali melihat Jiang Yu, sekarang dia sudah tenang, dia harus mempertimbangkan banyak hal. Jika dia tidak bisa membunuh Jiang Yu, alangkah baiknya jika menghajarnya. Apakah aku pernah melihatnya sebelumnya? Itu tidak mungkin. Kenapa aku tidak mempunyai kesan apapun padanya? Jiang Yu menyesuaikan postur tubuhnya dengan susah payah untuk mengurangi rasa sakit saat Tinju Ningki mendarat di tubuhnya. Dia seperti anak berusia tiga tahun yang menghadapi orang dewasa. Jika dia tidak melepaskan kultifasinya, dia tidak akan bisa melawan. Pada saat yang sama, Jiang Yu memperhatikan bahwa cara Ningki memandangnya agak tidak biasa. Itu agak tidak biasa, jadi dia berusaha keras untuk mengingat apakah dia secara tidak sengaja telah menyinggung pihak lain ketika dia berada di dalam keluarga. Sayangnya, dia tidak bisa memikirkan apapun. Ada terlalu banyak orang di keluarga Jiang. Seringkali, dia hanya bisa membedakannya berdasarkan merek di tubuhnya. Setelah Tuan Muda Jiang Yu menekan kultifasinya, dia sama sekali bukan tandingan Tuan Muda Ning. Sengong suer terkekeh dan melirik ke arah Raja Abadi Sengong. Ekspresi Raja Abadi Sengong sedikit jelek, tapi cara dia memandang Ningki telah banyak berubah. Dia awalnya berpikir bahwa potensi Ningki tidak sebaik Jiang Yu, tetapi Jiang Yu, yang telah memahami jimat Dao, sama sekali bukan tandingan Ningki ketika menggunakan tingkat kultifasi yang sama. Ini mengejutkan dia dan semua Dewa Abadi yang hadir. Klan Dao Surgawi. Klan Dao Surgawi memang layak menjadi klan yang paling dekat dengan Dao Surgawi. Murid-murid mereka sudah sangat mengerikan. Betapa menakutkannya para leluhur itu. Dewa Abadi Zuokiu bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, klan abadi kuno juga sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka mengkhianati rakyat jelata di alam abadi dan berkolusi dengan iblis, dan disergap dan dimusnahkan oleh klan Dao Surgawi, klan Surgawi klan Dao mungkin tidak mampu mengalahkan keberadaan Transcendent dari klan abadi kuno. Ada jalan keluarnya. Kata Dewa Abadi Bango Putih dengan acuh tak acuh. Of, ku dengar sebelum kamu mengambil wujud manusia, kamu dibesarkan oleh makhluk abadi kuno selama jangka waktu tertentu. Sepertinya itu benar, kamu masih memiliki sedikit kerinduan pada makhluk abadi kuno. Dewa Abadi Laut Timur mencibir dengan tatapan mengejek di matanya. Ketika Dewa Abadi lainnya mendengar ini, mereka merasa bahwa kata-kata Dewa Abadi Laut Timur dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, ada dua murid klan Dao Surgawi yang hadir. Meskipun mereka bertarung, bukan berarti mereka tidak mendengar kata-kata Dewa Abadi Laut Timur. Kamu tidak perlu mengatakan apapun tentang hubunganku dengan makhluk abadi kuno. Sebelum aku mengambil bentuk manusia, aku memang berkultivasi di bawah makhluk abadi kuno. Namun, itu sudah terjadi di masa lalu. Klan Dao Surgawi pasti sudah tahu tentang itu. Ini sudah lama sekali. Jika saya masih memiliki hubungan dengan klan abadi kuno, Anda tidak akan bisa melihat saya hari ini. 2. Dewa Abadi Bango Putih mencibir Dewa Abadi Laut Timur tersenyum. Jangan terlalu gugup, aku tidak bermaksud apa-apa. Dewa Abadi Bango Putih sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa aura dalam teknik pembatasan yang telah disiapkan oleh Dewa Abadi Sengong agak berbeda. Jiang Yu, yang telah menekan kultifasinya ke puncak alam surga abadi, tiba-tiba menggeram pelan. Auranya langsung melonjak seperti pisau panas menembus mentega. Keabadian emas, keabadian emas surga zenit, keabadian suan. Tuan Muda Jiang Yu, Anda melanggar peraturan. 2.588 Ketika makhluk abadi yang hadir melihat bahwa Jiang Yu telah mengabaikan janji sebelumnya dan kembali ke kultifasi aslinya, jejak keheranan melintas di wajah mereka. Apakah dia berencana untuk menghancurkan Ningki dengan basis budidaya arcane immortal miliknya? Kamu seharusnya melakukannya sejak lama. Sudut bibir Lisi melengkung. Jika itu dia, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti menekan basis kultifasinya untuk bertarung. Sekarang Jiang Yu telah mendapatkan kembali basis budidayanya, dia menantikan untuk melihat apakah Ningki masih bisa bertindak begitu arogan di depan arcane immortal. Kamu telah melanggar peraturan. Aku khawatir Nona Suer tidak akan menikah dengan pria keji sepertimu. Ningki tersenyum. Jiang Yu mempertahankan senyumnya. Dia tidak terburu-buru menekan Ningki. Mula-mula ia memandang ke arah Sengong Suer, lalu ke arah Dewa Abadi Sengong dan berkata, sebagai keturunan keluarga Jiang dari klan Dao Surgawi, jika bukan karena tubuh Dao Agung Sengong Suer, mengapa aku datang ke sini untuk dipermalukan? Seorang putri belaka dari Dewa Abadi. Dia bukan siapa-siapa di mataku. Seluruh Aola dikejutkan oleh kata-katanya. Ekspresi Dewa Abadi Sengong berubah jelek karena nada suara Jiang Yu menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa di matanya. Namun, dia tidak dapat membantahnya karena Jiang Yu didukung oleh keluarga Jiang. Jika mereka berdebat, Dewa Abadi dari bintang leluhur seperti dia bukanlah apa-apa di mata keluarga Jiang. Sengong Suer tidak marah. Sebaliknya, dia terkekeh dan berkata, ini adalah temperamen Tuan Muda Jiang Yu yang sebenarnya. Saya minta maaf karena telah mempersulit Anda. Sengong Suer, apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari genggamanku? Saya akan merawat bocah ini hari ini dan menghapus penghinaan saya. Tunggu saja di Ancestral Star. Lain kali saya datang ke kota kaisar leluhur, saya tidak akan sendirian. Jiang Yu memandang Sengong Suer dan tersenyum. Ekspresi Sengong Sue sedikit berubah. Jiang Yu sekarang telah melepaskan semua kepura-puraan dan mengancamnya secara langsung. Lebih penting lagi, ancamannya mungkin menjadi kenyataan. Mungkin Suer sudah menikah saat itu. Sengong Suer melirik Ningqi dan tersenyum malu-malu. Jiang Yu tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Energi dao besar yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya putih kali ini jauh lebih menyilaukan dari sebelumnya. Kecuali adipati abadi dan dewa asli Taiyi, semua dewa, termasuk dewa yang mendalam, tidak dapat membuka mata mereka. Rune misterius terkondensasi menjadi pedang di udara di atas Jiang Yu. Kali ini, pedang dao Rune baru saja terbentuk, tapi sudah memenuhi Aula dengan tekanan yang tak ada habisnya. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Eh, di mana Tuan Muda Ning? Kemana perginya orang itu? Melarikan diri. Seseorang tiba-tiba menyadari bahwa Ningqi telah menghilang dari tempatnya berdiri. Banyak pasang mata yang terkejut melihat sekeliling, dan akhirnya, mereka melihat Ningqi di pintu masuk Aula. Jarak ini seharusnya cukup. Ningqi bergumam pada dirinya sendiri. Busur eksekusi abadi segera muncul di tangannya. Dia menarik busurnya. Tarik tali busur. Kekuatan agung dari jalan besar melonjak dengan liar dan memadat menjadi panah emas. Tali busurnya masih ditarik ke belakang, dan urat yang tampak seperti cacing tanah muncul di lengan Ningqi. Inilah busur yang membunuh Jiang Wei. Li Xi dan yang lainnya kaget. Mereka bukan satu-satunya. Banyak dewa yang hadir telah melihat adegan Ningqi membunuh Jiang Wei dalam hantu yang hilang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Ningqi mengeluarkan busur eksekusi abadi, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Akankah Ningqi mampu membunuh dewa yang sangat besar kali ini? Bahkan jika keabadian yang mendalam itu hanyalah ilusi. Artefak Dao tingkat tinggi. Para dewa sejati Taiyi yang hadir agak terkejut. Mereka bisa langsung mengetahui tingkatan dari busur eksekusi abadi. Namun, mereka tidak terkejut dengan busurnya, tetapi karena fakta bahwa dewa surga seperti Ningqi dapat menggunakan artefak Dao tingkat tinggi. Bukankah klan Tiandao sedikit terlalu mewah? Artefak Dao tingkat tinggi sebenarnya diberikan kepada surga abadi. Mungkin perang besar keabadian dan iblis telah memiskinkan alam abadi yang luas, tetapi memperkaya klan Tiandao. Dikatakan bahwa semua harta rahasia klan abadi kuno telah jatuh ke tangan mereka. Di era di mana segala sesuatunya dilakukan dan pemurni peralatan sangat jarang, ketika mereka melihat dewa surga memegang artefak Dao tingkat tinggi, mereka terkejut dan marah karena mereka merasa itu tidak adil. Sangat tidak adil. Klan itu benar-benar memberinya artefak Dao tingkat tinggi. Setelah melihat busur eksekusi abadi, nafas Jiang Yu menjadi kacau. Dia kaget dan marah, tapi dia dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Tidak peduli siapa pendukung Ningqi di klan, bahkan jika kali ini dia mengeluarkan artefak Dao tingkat tinggi, mustahil baginya untuk mengalahkan Jiang Yu. Surga abadi belaka pasti tidak akan mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak Dao tingkat tinggi. Jiang Yu sudah menjadi dewa mendalam tahap awal, jadi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menekan Ningqi. Itu tidak cukup. Ningqi telah mengerahkan kekuatannya hingga batasnya, tetapi dia menemukan bahwa pedang jimat Dao di atas kepala Jiang Wei tidak lebih lemah dari panah emasnya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari panah emas. Mendesah. Sebuah desahan terdengar. Saat berikutnya, Tato naga perak di tubuh Ningqi mulai memanas. Kemudian, dia menemukan bahwa kekuatannya meroket. Tali busurnya ditarik mundur satu inci lagi. Kemudian, dua inci, tiga inci, dan panah emas terkondensasi dari kekuatan Dao besar. Auranya semakin menakutkan. Manusia abadi di dekat pintu masuk aula tidak lagi berani duduk di tempatnya. Mereka semua menyingkir, menjauhkan diri dari Ningqi. Ini karena aura Ningqi saat ini tidak lebih lemah dari aura Jiang Yu. Berderit. Suara lembut tiba-tiba datang dari busur pembasmi abadi. Pada saat ini, busur pemusnahan abadi telah ditarik ke kondisi bulan purnama oleh Ningqi. Mustahil. Dewa abadi Sengong dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Bulan purnama berarti Ningqi kemungkinan besar telah mengerahkan kekuatan penuh alat Dao tingkat tinggi ini. Kekuatan ilahi anak ini sungguh menakjubkan. Mungkinkah keluarga Tian Dao telah menemukan cara untuk mengubah makhluk abadi menjadi iblis dengan kekuatan yang tak tertandingi? Ada sedikit keterkejutan di mata dewa abadi Zhuokyu. Terima kasih. Ningqi mengucapkan terima kasih di dalam hatinya. Kemudian, jejak niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya saat dia menatap dingin ke arah Jiang Yu yang sedikit terkejut. Jaga dia tetap hidup. Hmm. Patuh. Niat membunuh di mata Ningqi berangsur-angsur hilang. Pada saat yang sama, pedang jimat Dao Jiang Yu telah bergerak. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, Ningqi sudah bersiap. Panah emas berubah menjadi sinar emas dan bertabrakan dengan pedang jimat Dao. Sinar keemasan langsung menenggelamkan pedang jimat Dao Jiang Yu dan terus menembaki Jiang Yu. Sasarannya adalah, di antara kaki Jiang Yu. Berengsek. Jiang Yu segera mengeluarkan alat Dao tingkat superiornya. Pada hari dia maju ke alam abadi Suan, keluarganya telah memberinya alat Dao tingkat tinggi. Namun, sebelum ini, dia merasa tidak perlu mengeluarkan alat Dao tingkat tinggi untuk menangani Ningqi. Tapi sekarang, dia merasakan bahaya. Alat Dao tingkat tinggi Jiang Yu adalah bendera hitam. Setelah alat Dao tingkat tinggi ini dikeluarkan, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera dalam upaya menghentikan panah emas. 2589 Dari mana asal usul busur itu? Jiang Yu terkejut sekaligus marah. Keduanya adalah harta karun Dao tingkat tinggi, jadi bagaimana ia bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan bendera iblis lima arah miliknya setelah bertukar pukulan dengan pedang jimat Dao miliknya. Dia tidak tahu bahwa selain kekuatan busur pembunuh abadi, panah emas itu ditambah dengan kekuatan misterius lainnya. Saat panah emas hendak mendarat di Jiang Yu, sebuah labu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ekspresi Jiang Yu menjadi sangat rileks. Tidak peduli apa, harta Dao tingkat tinggi ini seharusnya mampu memblokir panah untuknya, bukan? Tapi saat labu itu muncul, sepertinya ia tertarik pada sesuatu dan menghilang dengan suara mendesing. Pada saat yang sama, ekspresi Ningqi berubah menjadi aneh. Di lautan kesadarannya, ada tambahan labu emas kemerahan. Ding, selamat telah menyelesaikan misinya. Anda telah memperoleh harta Dao tingkat tertinggi, labu pembunuh abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Jiang Yu menunjukkan sedikit keheranan. Kemudian, dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian bawah tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong sambil setengah berlutut di tanah. Tetesan darah segar jatuh di tanah berlapis batu biok hijau, tampak sangat cerah. Orang-orang abadi di tempat kejadian memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas di mana Jiang Yu terluka, mereka yakin panah emas itu telah melukai sesuatu. Ini, perseteruan yang tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Mengapa keluarga Tiandao begitu bermusuhan? Apakah perselisihan internal klan yang sama telah mencapai tahap yang begitu serius? Dewa abadi Sengong dan yang lainnya merasa sulit mempercayainya. Mereka selalu berpikir bahwa keluarga Tiandao bersatu seperti lempengan besi. Sekalipun ada konflik sesekali, mereka tidak akan saling berselisih satu sama lain. Namun kini, sepertinya tebakan mereka salah. Semua laki-laki abadi yang hadir merasakan hawa dingin di antara kaki mereka. Mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Di saat yang sama, mereka penasaran ke mana perginya labu yang muncul sebelum Jiang Yu. Sebelum mereka datang, kabar telah sampai ke kota Kaisar Progenitor bahwa orang yang akan menikahi Sengong Suer dari keluarga Tiandao telah membawa harta dao tingkat tertinggi sebagai hadiah pertunangan. Itu adalah labu. Secara logika, seharusnya itu yang terjadi sekarang. Labu. Kemana perginya labu itu? Dewa abadi Sengong dan yang lainnya telah menyadari hal ini. Mereka saling memandang dengan curiga. Hanya ada tujuh dewa abadi yang hadir. Hanya Kaisar abadi yang mampu mengambil labu itu dari hadapan mereka. Namun, tidak ada dewa di sekitar. Dengan kehadiran Di, mereka mulai saling curiga. Adapun Ningki, yang berdiri di pintu masuk aula, tidak ada yang meragukannya. Mereka yakin Ningki tidak akan bisa mengambil labu itu dari jarak sejauh itu. Tuan Muda Jiang Yu, apakah kamu baik-baik saja? Dewa abadi Sengong untuk sementara mengesampingkan masalah hadiah pertunangan. Lagi pula, dengan situasi saat ini, hampir mustahil bagi Sengong Suer untuk menikahi Jiang Yu lagi. Tentu saja, hadiah pertunangan bukan miliknya. Hal terpenting sekarang adalah melihat seberapa serius luka Jiang Yu. Jika berita tentang Bian terluka menyebar ke pihak lain, pihak lain mungkin akan marah. Meskipun dia adalah dewa abadi, dia tidak akan mampu menahan kemarahan pihak lain. Namun, yang membuat dewa abadi Sengong bersuka cita adalah orang yang melukai Jiang Yu adalah murid keluarga Tian Dao lainnya. Mungkin, ini tergolong konflik internal dalam keluarga dan tidak akan melibatkan dirinya. Setelah rasa sakit yang luar biasa, ekspresi kesakitan di wajah Jiang Yu berangsur-angsur memudar. Dia menjadi sangat tenang, atau bahkan dingin dan murung. Dia perlahan berdiri, noda darah di bagian bawah tubuhnya sudah hilang, dan dia tampak seperti tidak pernah terluka. Dia menatap Ningki dengan dingin, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya, tetapi panah Ningki sepertinya memiliki kekuatan khusus yang mempengaruhi dirinya. Itu membuatnya mustahil untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus yang ditembakkan Ningki. Aku meremehkanmu hari ini. Sudut bibir Jiang Yu sedikit melengkung. Suaranya menjadi lebih lembut. Aku kalah. Kembalikan labu itu kepadaku dan aku akan kembali ke keluarga. Penonton tidak menyangka Jiang Yu akan mengaku kalah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Secara logika, dengan kekuatan Jiang Yu saat ini, dia seharusnya masih bisa melawan Ningki. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jiang Yu memiliki sedikit rasa takut tambahan di hatinya. Jejak ketakutan terhadap busur eksekusi abadi di tangan Ningki. Jika dia terus melawan, dia takut anggota tubuhnya yang lain akan patah. Pada saat itu, bahkan jika dia yakin Ningki tidak akan berani membunuhnya, dia masih akan mempermalukan dirinya sendiri di depan jutaan dewa. Jika berita itu sampai ke keluarganya, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan umum. Mungkinkah labu itu diambil oleh bocah ini? Mustahil. Surga abadi belaka, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, mustahil baginya untuk mencuri item dao tingkat tertinggi itu di bawah hidung kita. Dewa abadi Sengong dan yang lainnya pertama kali terkejut sebelum menggelengkan kepala di dalam hati. Kundur, labu itu tadi. Ningki sedikit terkejut. Jangan berpura-pura, meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk mencurinya, itu pasti milikmu. Jiang anda berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar salah paham atau kamu mencoba memfitnahku? Apa menurutmu kamu bisa menghindari hukuman klan dengan menyalahkanku setelah kehilangan sesuatu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh, dengan sedikit ejekan di matanya. Semua orang tiba-tiba menyadari dan keraguan terakhir di hati mereka menghilang. Bahkan Li Xi dan yang lainnya tidak mengira labu itu akan ada bersama Ningki. Itu tidak mungkin, labu itu menghilang dengan sendirinya. Jiang Yu sedikit sedih dan marah. Dia mengira perjalanan ke kota kaisar leluhur ini akan sangat sederhana. Dia hanya perlu melakukan apa saja dan membawa Sengong Sui kembali ke klannya. Namun, dia tidak pernah menyangka anggota klannya akan muncul tiba-tiba. Dia telah menderita kerugian berkali-kali. Kini, dia bahkan telah kehilangan hadiah pertunangan yang dibawanya. Jika dia kembali seperti ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan klan dan tidak akan ditempatkan pada posisi penting di masa depan. Tolong bantu Jiang Yu, kaisar abadi Wang Yue. Jiang Yu tiba-tiba membungkuk ke langit. Semua orang, dari dewa abadi hingga manusia abadi, terkejut dengan pemandangan ini. Mungkinkah Jiang Yu dan kaisar abadi Wang Yue berteman? Atau mungkinkah kaisar abadi Wang Yue berasal dari keluarga Tian Dao? Jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan tindakan Jiang Yu saat ini. Jiang Yu, aku sangat kecewa. Orang tuamu mungkin juga sangat kecewa. Sebuah suara yang dalam terdengar. Kemudian, semua orang melihat seorang pemuda berjubah tau muncul di samping Jiang Yu. Ada tanda bulan sabit di keningnya. Kaisar abadi Wang Yue. Bao Arang. Tolong bantu Jiang Yu, Paman Guru. Jiang Yu berlutut di depan pemuda berjubah tau. Paman Tuan. Semua dewa abadi terkejut. Tampaknya kaisar abadi Wang Yue benar-benar berasal dari keluarga Tian Dao. Bangun. Kaisar abadi Wang Yue melirik Jiang Yu dengan acuh-ta'acuh sebelum pandangannya tertuju pada Ningqi. Kamu juga anggota keluarga Jiang, tapi kamu sangat kejam terhadap anggota klanmu sendiri. Ini tidak baik. 2590. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat ekspresi Ningqi. Bahkan seorang raja abadi akan gemetar ketakutan ketika menghadapi kaisar abadi. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Itu adalah kesenjangan yang tidak bisa ditutupi dengan angka. Namun, ekspresi riang Ningqi begitu sombong. Bahkan di depan kaisar abadi Wang Yue, dia tidak menahan diri sama sekali. Apakah semua murid dari klan Dao Surgawi begitu berani? Kita tidak bisa membandingkannya dengan dia dalam aspek ini. Kelompok raja abadi saling memandang dan memiliki pemikiran yang sama. Kaisar abadi Wang Yue. Perhatian Lisidan yang lainnya tertuju pada kaisar abadi Wang Yue. Mereka kaget saat Langya muncul, namun kemudian mereka mengira itu hanya ilusi. Ditambah lagi, Langya masih seorang dewa abadi dan belum mencapai alam kaisar. Jadi, mereka dengan cepat menjadi tenang. Namun, keadaan menjadi berbeda setelah kaisar abadi Wang Yue muncul. Jika ilusi ini benar-benar didasarkan pada berbagai ingatan pemilik makam, maka apa yang mereka lihat saat ini adalah kaisar abadi yang pernah hidup di dunia ini dan memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Ada alasan mengapa Ningqi begitu riang. Baru saja, dia bertanya pada naga perak apakah luka Jiang Yue bisa disembuhkan. Bagaimanapun, Ningqi bisa merasakan bahwa kekuatan panah itu telah jauh melampaui batas busur eksekusi abadi. Oleh karena itu, dia menduga naga perak tidak hanya meningkatkan kekuatannya untuk sementara, tetapi juga melakukan sesuatu pada busur eksekusi abadi. Itulah mengapa ia dapat dengan mudah menghancurkan alat dao kelas atas dengan level yang sama. Jawaban Silver Dragon adalah tidak. Kalaupun bisa, biayanya akan sangat besar. Ketika ia menjawab, ada nada arogansi yang tidak terdeteksi dalam nadanya. Aku pernah ke klan Jiang, tapi aku belum pernah melihatmu. Kaisar abadi Wang Yue memandang Ningqi dengan acuh tak acuh. Oh! Ningqi mengangguk. Kaisar abadi Wang Yue mengerutkan kening. Arti kata-katanya jelas, tapi pihak lain berpura-pura bodoh. Paman guru, alat dao tingkat tertinggi yang disiapkan klan untukku dicuri oleh anak ini. Jiangyu mengertakan gigi dan menatap Ningqi, lalu berkata kepada Kaisar abadi Wang Yue. Dia tidak memiliki aura alat dao itu. Kaisar abadi Wang Yue berkata dengan acuh tak acuh. Hmm, bagaimana mungkin? Siapa lagi kalau bukan dia? Ada sedikit kepanikan di mata Jiang Yu. Jika labu itu tidak dicuri oleh Ningqi, dia harus memikul tanggung jawab kehilangan artefak dao tingkat tertinggi. Tidak apa-apa jika dia bisa membawa Sengong Sui kembali ke keluarga Jiang. Namun, jika dia bahkan tidak bisa mengembalikan Sengong Sui dan kehilangan artefak dao tingkat tertinggi, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Dia bisa melupakan penggunaan sumber daya keluarga Jiang. Dia akan menjadi seperti murid-murid luar itu, menjadi eksistensi seperti bayangan yang berhasil bagi para jenius itu. Jika Ningqi tahu apa yang dia pikirkan, keberadaan seperti itu akan disebut logistik di bumi. Mari kita bicara tentang artefak dao nanti. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Tidak disarankan bagimu untuk bertengkar dengan orang lain. Mari kita akhiri semuanya di sini. Matanya secara tidak sengaja menatap selangkangan Jiang Yu. Kemudian, dia menatap Kaisar abadi Sengong dan berkata sambil tersenyum, Sengong Hu, serahkan putrimu pada Jiang Yu. Biarkan mereka kembali ke keluarga Jiang bersama-sama. Raja abadi Sengong tertegun sejenak. Dia berada dalam dilema. Situasi hari ini sudah menjadi sangat tak tertahankan, dan pernikahan masih harus dilanjutkan. Yang terpenting, hadiah pertunangan yang siap dia terima telah hilang tanpa jejak. Dia tidak tahu orang licik mana yang berhasil mendapatkannya. Nikahi saja Sengong Sue begitu saja. Dia merasa itu tidak layak dilakukan. Demi gambaran yang lebih besar, jika kamu tidak membiarkan dia membawa pergi Sue R hari ini, aku khawatir balas dendam keluarga Jiang akan sangat intens. Suara Kaisar abadi Zhuokyu terdengar di telinga Kaisar abadi Sengong. Kaisar abadi Sengong segera tersenyum lebar dan berkata kepada Sengong Sue R, Sue R, Kaisar abadi Wang Yue datang untuk menghadiri pernikahanmu hari ini. Jangan membuat ulah dan pulanglah bersama Tuan Muda Jiang Yu. Ekspresi Sengong Sue agak serius. Semua orang tiba-tiba merasa Allah menjadi lebih dingin. Mereka yang berada di bawah alam abadi Surgawi Agung mulai menggigil. Kepingan salju kristal mengembun di kehampaan dan menutupi tanah. Dalam sekejap mata, seluruh Allah telah berubah menjadi dunia es putih dan salju. Badai salju kecil mengembun di tubuh Sengong Sue. Matanya berangsur-angsur memutih saat dia menatap Raja abadi Wang Yue. Kaisar abadi berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tuan Muda Ning juga seorang murid klan Dao Surgawi. Saya akan menikah dengannya, bukan Jiang Yu. Sikap kaisar abadi seolah-olah dia akan melawan kaisar abadi. Semua dewa yang hadir terkejut. Kaisar abadi Sengong bahkan lebih terkejut lagi. Keringat dingin langsung muncul di keningnya. Gadis kecil, kamu memiliki fisik Dao yang hebat. Mungkin suatu hari ketika kamu mencapai alam kaisar abadi, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Bibir kaisar abadi Wang Yue sedikit melengkung. Dengan lambayan tangannya yang lembut, suhu di aulah segera menghangat. Kepingan salju yang muncul tadi menghilang tanpa bekas seperti gelembung. Mata Sengong Sue juga kembali ke warna aslinya. Ada rasa takut yang mendalam di matanya. Dengan kekuatan dao besarnya, dia mungkin memiliki peluang melawan kaisar abadi selama dia mengabaikan nyawanya sendiri. Tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari kaisar abadi Wang Yue. Uhuk-uhuk. Dengan batuk ringan, perhatian semua orang langsung tertuju pada Ningki. Ningki tersenyum pada kaisar abadi Wang Yue dan berkata, Senior Wang Yue, meskipun senioritasmu lebih tinggi dari kami dan tingkat kultifasimu lebih kuat dari kami, kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Jiang Yu kalah dalam pertarungan antara aku dan nona Sue Er, tentu saja. Untuk menikah denganku, kenapa kamu harus ikut campur? Lagi pula, ini adalah urusan keluarga kita. Ningki menekankan kata, kita. Dia percaya bahwa kaisar abadi Wang Yue memahami makna dibaliknya. Namun mungkin karena kaisar abadi Wang Yue memiliki hubungan mendalam dengan orang tua Jiang Yu, kaisar abadi Wang Yue bertindak seolah-olah dia tidak mengerti. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Berita yang saya terima adalah Jiang Yu yang akan menikah dengan Semong Sue Er, bukan Anda. Begitu dia selesai berbicara, pasukan khusus langsung menyelimuti Ningki. Dia tidak dapat berbicara atau menggerakkan tangannya seolah-olah dia ketakutan. Ningki dengan jelas melihat kilatan ejekan di mata kaisar abadi Wang Yue. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Kaisar abadi Wang Yue tersenyum pada Jiang Yu. Kemudian, Sengong Sue Er berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Jiang Yu seperti boneka. Terima kasih, Paman Guru. Mata Jiang Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memelototi Ningki dan berpikir bahwa ketika dia kembali ke keluarganya, dia perlahan akan menyelesaikan masalah dengan Ningki. Selama dia bisa mengembalikan tubuh Dao Agung Sengong Sue hari ini, dia akan bisa menjawab pertanyaan keluarganya. Kaisar abadi Sengong dan yang lainnya sudah tahu bahwa Sengong Sue Er sedang tidak dalam kondisi baik. Namun mereka tidak berani berbicara setelah melirik kaisar abadi Wang Yue. mati Selalu dan Howe . Kaisar abadabah katanya. mulai kemudian! Kaisar abadabah katanya. Kaisar abadabah katanya. Terima kasih.